Susi ART Verdi Sambu menjadi saksi saat persedangan kasus pembunuhan Brigadir Noviensah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Namun, hadirnya Susi justru membuat sang suami kaget. Pasalnya, selama ini Susi tidak pernah menceritakan kasus Brigadir J kepadanya. Dikutip dari Tribun Jateng, Susi menjadi perhatian publik setelah muncul di persedangan dengan terdakwa Barada Richard Eliezer alias Barada E pada Senin 31 Oktober 2022. Namanya semakin membuat publik penasaran lantaran jawabannya yang tidak konsisten saat ditanya Ketua Majelis Hakim. Susi telah bekerja selama 3 tahun sebagai ART Verdi Sambu. Di lingkungan tempat tinggalnya, Susi dikenal sebagai sosok yang baik dan ramah. Susi bertempat tinggal di desa Tegeswetan, Wonosobo, Jawa Tengah. Suami Susi yang bernama Kunjaini yang akrab dipanggil Jenny, mengaku kaget melihat istrinya menjadi saksi dari kasus berat yang menjerat nama majikanya. Jenny, suami Susi mengatakan jarang berkomunikasi dengan istrinya dan terakhir komunikasi sebelum persidangan beberapa waktu lalu. Susi tidak pernah bercerita mengenai kasus tersebut dengannya. Tiga tahun lebih, Susi bekerja sebagai ART di rumah Verdi Sambu. Selama itu, ia terbilang jarang pulang kampung. Hingga saat ini, Jenny belum bisa berkomunikasi dengan istrinya. Ia berharap istrinya dapat kembali berkumpul dengan anak-anaknya. Sejak berita Susi muncul di TV, anak yang pertama enggan untuk berangkat sekolah. Nampaknya, berita tersebut telah sampai di telinga anak-anaknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!